Dalam rangka memeriahkan HUD ke-79 RI, Pemerintah Desa Ujung Gagak Kampung Laut bekerja sama dengan berbagai stakeholder gelar Festival Budaya Kampung Laut. Gebiar Festival Budaya Kampung Laut HUD Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia berlangsung di Aula SD Negeri 2 Ujung Gagak selama 3 hari, 23 hingga 25 Agustus 2024. Di hadiri anggota DPRD Kabupaten Cilacap Arief Junaidi, Camat Kampung Laut Fajar Eko Setiawan, Juwandi Kepala Desa Ujung Gagak, Korwil Didik Kampung Laut Tursino, Dosen Unsud Purwakerto Dewisnu, Desa Wisata Gerduren Banyumas, dan ratusan masyarakat setempat. Kegiatan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan drum band dari anak-anak SMP Negeri 1 Atap. Dilanjutkan, lomba mewarnai untuk anak paut, lomba fashion show untuk anak-anak tingkat SD, SMP, dan SLTA, dan lomba menghias tumpang. Selain mengadakan berbagai lomba, Panitia Hut ke-79 RI Desa Ujung Gagak juga mengadakan pengobatan gratis oleh PKU Muhammadiyah Gandrum Mangu, Basar UMKM, Sosialisasi Makanan Halal, dan Anti-Narkoba dari BNNK. Dalam kesempatan tersebut, Panitia menyediakan ratusan hadiah doorpress dengan cara diundi untuk seluruh warga masyarakat Desa Ujung Gagak. Kades Ujung Gagak Juandi mengatakan kegiatan ini untuk memperingati Hut ke-79 RI, bertujuan untuk mengenalkan budaya yang ada di kampung laut, dan memberikan semangat kepada masyarakat, khususnya kaum muda, untuk lebih kreatif dan inovatif untuk terus berkarya. Berharap kegiatan seperti ini tahun depan bisa lebih meriah lagi dan lebih maju lagi. Menghibur kepada seluruh warga untuk terus bahu-membahu kompak, bangkit bersama demi kemajuan desa. Masyur dan tujuan biar bertu di wilayah setiap usul masing-masing, biar itu bisa untuk membangun ya, satu meningkatan kebudayaan yang kita ya, meriakan. Yang kedua biar untuk masyarakat itu selalu membangun ya, manusianya. Harapan ke depan nantinya biar untuk bisa ditingkatkan lebih maju daripada yang tahun ini. Tahun ini ya maju, tapi harapan dari kami pemerintah lebih maju daripada tahun ini. PLT Camat Kampung Laut Fajar Eko Setiawan mendukung penuh dan memberikan apresiasi Festival Budaya Ujung Gagak Kampung Laut ini. Kegiatan ini selain untuk nguri-nguri budaya, juga dapat menjadi ajang anak-anak untuk menanggalkan budaya yang ada di Kampung Laut. Sehingga masyarakat akan dapat mengetahui ragam budaya yang ada di Kampung Laut ini, sekaligus sebagai ajang promosi hasil kerajinan dan produk makanan yang ada di sini. Dengan 10 program pokok diharapkan para produk Kampung Laut banyak dikenal dan bisa mendatangkan wisatawan. Pada prinsipnya kami menunjukkan penuh terhadap kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemerintahan budaya Kampung Laut ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan yang membeli Indonesia. Kegiatan ini sangat positif tentunya, karena selain dapat melestarikan budaya, juga dapat memperkenalkan budaya yang ada di Kampung Laut ini untuk dapat diinformasikan ke hal lain dunia luar. Sehingga masyarakat tuas dapat mengetahui betapa beragamnya budaya-budaya yang ada di Kampung Laut ini. Selain itu, kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai adzal untuk mempromosikan program-program pembelian yang ada di Kampung Laut ini, sehingga program-program pembelian ini dapat dipasarkan di luar daerah. Lembaga halal UIN Saizu Purwokerto, Kesumasiti, mengajak seluruh masyarakat Kampung Laut untuk mengonsumsi makanan sehat dan berkisi agar masyarakat nantinya menjadi sehat, kuat, dan berkah. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak segenap warga Kampung Laut dan semua perangkat pembangunan yang ada di wilayah Kampung Laut untuk mari bersama menghidupkan kembali dan membudayakan budaya halal di dalam kehidupan kita. Di dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalam kita berkonsumsi, marilah kita untuk berkonsumsi yang halal, makanan, minuman, dan hanya menggunakan produk-produk yang halal. Dan halal ini sungguh menjadi bagian dari budaya keseharian kita yang akan mengantarkan kita menjadi masyarakat yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih berkah.